Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat Yang sedang sakit diberi kesembuhan Yang dalam kesulitan diberikan kemudahan Bapak Ibu, di video kali ini Kami akan menyampaikan update terkini Bapak Ibu terkait pencairan sertifikasi guru 3 bulan 2 Dan informasinya ternyata sudah ada daerah yang cair Baik, kita mulai pembahasannya Yang pertama Bapak Ibu yang kami dapatkan Rata-rata untuk Kemenak ya April, May Ada yang pencairan sudah lengkap April, May Ada juga yang April saja Nah diantaranya misalnya pasuruan Kemenak Ini sudah ada pencairan ya Masuk kategori 3 bulan 2 April, May Kemudian Gresik Kemenak Kemudian Lumajang Kemenak Malang Kemenak Kemudian Proling Kemenak Jombang Kemenak Sumenap Kemenak Probolinggo Kemenak Bapak Ibu ya Ini daerah yang kami pantau Telah pencairan terwulan 2 Terwulan 2 kan kategori Bulan April, May, Juni Nah untuk Kemenak ini Ada yang sudah pencairan bulan April saja Ada yang sudah April, May Ini informasi Untuk Kemdikbud Sejauh ini kami pantau Belum ada daerah yang pencairan Atau sudah ada Boleh di-share di kolom komentar Bapak Ibu Selanjutnya kami akan sampaikan informasi penting nih Untuk semua guru juga Ini berlaku untuk semua guru Sertifikasi dan non-sertifikasi Bapak Ibu Kami akan menyampaikan informasi Berdasarkan edaran resmi Dari Kementerian Pendidikan Pertanggal 19 Juni 2023 Bapak Ibu Ini edarannya Dari Kementerian dan ini resmi Bapak Ibu ya Nah Melalui edaran ini Pertanggal 19 Juni ini Kementerian Pendidikan menyampaikan Kita baca isinya Dalam rangka menindaklanjuti Peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar Episode kelima Guru Penggerak Dirjen GTK Dirjen GTK Kemdikbut Ristek Menyelenggarakan pendidikan Guru Penggerak Jadi Bapak Ibu Kabar gembira karena Kementerian Pendidikan Kembali membuka Pendaftaran calon Guru Penggerak Angkatan 10 Reguler Bapak Ibu Jadi ini menarik Karena dilaksanakan di Hampir seluruh Indonesia 462 Kabupaten Kota Dan selanjutnya Bapak Ibu perlu memahami Yang belum mendaftar ini Bahwasannya yang pertama Angkatan 10 ini Kuotanya sekitar 55.000 peserta Bapak Ibu Ini cukup besar tentunya 55.000 peserta Calon peserta Guru Penggerak ini Persyaratannya apa saja Yang pertama Calon peserta ini terdiri dari Dua kategori Yang pertama Guru ASN atau non-ASN Baik di sekolah swast Status sekolah negeri Mulai dari jenjang TK SD SMP SMA SMK SLB Nah selanjutnya Kepala sekolah yang belum Memiliki NRKS Bapak Ibu Selanjutnya Selama pendidikan Para guru dan Kepsek yang belum Memiliki NRKS Bersedia tetap Menjalankan tugas Pokok dan fungsinya Di sekolah Jadi Karena banyak juga Kekeliruan di Kalangan guru Mengira ketika pendidikan Selama 6 bulan itu Maka meninggalkan siswa Ada komentar Wah kasihan siswanya Ditinggalkan Lama Padahal tidak Proses pembelajaran Tetap Bapak Ibu Laksanakan Karena Proses pendidikan Guru penggerak ini Memang ada yang luring Tapi Lokakaryanya Itu kan tidak Setiap saat Setiap hari Tidak Ada waktu tertentu Dan juga Kebanyakan Nanti secara online Seperti itu Sehingga waktunya Relatif tidak mengganggu Aktifitas Mengajar Bapak Ibu Selanjutnya Proses rekrutmen Guru penggerak ini Ada 2 tahap Bapak Ibu Tahap 1 itu adalah Bapak Ibu registrasi Pemberkasan Pengisian SK SI Pengunggahan RPP Penilaian Portofolio Dan Penilaian SI Tahap 2 Penilaian Simulasi Mengajar Dan Wawancara Pendaftaran ini Akan dibuka Tanggal 17 Juli 2023 Sampai 4 Agustus 2023 Tim rekrutmen Calon guru penggerak Adalah tim independen Yang dibekali Dengan pelatihan Dan dinyatakan lulus Sebagai asesor Bapak Ibu Jadi ada tim Penilai tersendiri Nah Informasi Lebih lanjut Nanti Bapak Ibu Bisa dapatkan disini Website Sekolah Penggerak Campdikbud.com ID Bapak Ibu Jadi edaran ini Bapak Ibu Sekali lagi Resmi dari Kementerian Pendidikan Disini disebutkan Bahwasannya Disini tercantum Bahwasannya Edaran ini Dikeluarkan dari Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah Dan Tenaga Pendidikan Pak Doktor Praptomo OMID Bapak Ibu Jadi Sekali lagi Pastikan Bapak Ibu Siap Pada tanggal 17 Juli 2023 Bulan depan Karena Pendaftaran Akan segera Dibuka kembali Untuk Guru Penggerak Seperti itu Terima kasih Dan Assalamualaikum Umar Umar Uar